Intro Pemirsaan yang pelaku teror busur yang meresahkan warga Kota Kendari beberapa pekan terakhir di ringkus polisi. Inilah korban pembusuran di jalan Brigjen M. Yuhanis, kecamatan Kadia, Kota Kendari. Korban Jeffrey Driver Ojek Online tengah melintas di jalan Brigjen M. Yuhanis selasa malam terkena busur bagian pinggang kirinya dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Bayangkara Kendari. Selain Jeffrey, seorang wanita juga menjadi korban pembusuran. Beruntung anak busur tidak menembus bagian perut. Teror busur direspon cepat polisi. 6 pelaku di ringkus di kecamatan Puasiyah, Kota Kendari selasa malam. Kawanan ini dipimpin Fadil Muhammad bertugas sebagai eksekutor. 5 pelaku lainnya anggota kelompok, 2 diantaranya masih dibawa umur. Motif kawanan ini melakukan pembusuran di sejumlah titik di Kota Kendari sakit hati. Satu teman mereka dipukul orang tak dikenal, sehingga mereka melakukan pembusuran secara acak. Ada pelaku yang menjadi PR kami. Semalam kami telah menangkap ada 6 orang yang merupakan kelompok pembusur yang meresahkan masyarakat. Yang pertama yaitu saudara Fadil Muhammad, kemudian ada B, ini umur di bawah 18 tahun, anak. Kemudian Agus, Ahmad, Rian, dan M, anak di bawah umur juga. Peran dari mereka-mereka ini ketika kami lakukan penyelidikan yang bersangkutan melakukan kegiatan pembusuran yang pertama yaitu di Pasar Panjang. Kemudian yang ada korbannya, saudara Jeffrey, keulangi saudara Fadian, seorang OJ Pond Lab, di Bypass. Ini si Fadil Muhammad yang melakukannya. Dengan cara dibantu oleh saudara M, yang anak di bawah umur, selaku driver kendaraannya. Polisi menyita 5 anak panah, 2 busur atau ketapel, 2 bandik, dan 1 parang. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya. Para pelaku dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dan Undang-Undang Darurat membawa senjata tajam, ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kendari, Febron Otameng, AINews memberitakan. Terima kasih telah menonton!